Bagaimana terapi untuk anak otis atau hadihadi? Bagaimana terapi untuk anak otis atau hadihadi? Salah satu terapi yang terbaik yang saya sangat sarankan adalah dibekam. Dibekam. Yang kedua apa? Di, apa itu namanya? Chilation. Chilation itu diangkat logam beratnya. Atau mungkin diangkat. Anak-anak otis dan anak hadihadi kan kecerungannya mereka punya kadar logam-logam berat. Karena saya pernah dapat kasusnya. Jadi waktu lihat kadar logam berat pada anak otis itu dingin sekali. Dan salah satu obat untuk mengikat logam berat yang Allah ciptakan di atas buminya ini, salah satu di Indonesia adalah air kelapa. Air kelapa itu kalau teman-teman mau nyobain. Saya pernah ceritakan seorang guru saya juga ketika dia cerita, ketika kita masukkan racun dalam bentuk cair ke dalam air kelapa, terutama air kelapa yang masih ingusan. Dagingnya itu halus banget. Itu ternyata racun tikus itu tadi itu menggumpal di situ. Jadi air kelapa itu menggumpalkannya. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat baik untuk mengikat racun. Jangan kasih sirup. Please. Gitu ya. Jadi bisa pakai itu. Kemudian juga apa? Biasakan anak-anak otis itu dekat sama rimpang. Yang tadi saya katakan tadi itu bisa pakai itu. Jahe, serai, kunyit, jeruk nipis. Itu kemudian itu anda... Itu pakai air panas sudah cukup. Pakai air panas. Gak usah mendidih air dispenser sudah cukup. Nanti sudah keluar wanginya tadi. Saring sebentar. Ambil airnya. Kemudian bisa di blender sama kurma. Di blender. Diminum. Kasihkan buat anak-anak otis. Mudah-mudahan membantu. Insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.